Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa JatengPosTV yang berbahagia Alhamdulillah pada hari ini kita bisa merasakan suasana yang begitu nikmat Di sekitar kita, mendung juga begitu banyak Suasanya begitu sangat mengembirakan pada siang hari ini Mudah-mudahan kegembiraan itu bisa membawa ketenangan di dalam diri kita dan diri anda semua Pemirsa JatengPosTV yang berbahagia pada kesempatan hari ini Saya mengambil tema adalah Al-Hayat Al-Hayat atau Malu Apa itu Malu? Malu itu adalah salah satu di antara cabang iman, keimanan Sehingga Malu itu adalah cabang keimanan yang berada dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi-Nabi terakhir Sampai Nabi Muhammad yang tidak pernah direvisi Jadi Malu itu merupakan salah satu syariat Nabi-Nabi terdahulu Yang tidak pernah dinasah atau tidak pernah direvisi atau tidak pernah dihapus Itu Malu Karena Malu ini merupakan cabang iman yang paling utama Kita tahu ada puasa yang pernah diganti Puasa itu tadinya itu sebulan, setiap bulan itu tiga hari kita harus berpuasa Yang diwajibkan tiga hari Tiga hari, tiga hari, kemudian pada zaman Rasulullah SAW menjadi dikumpulkan menjadi di bulan suci Ramadan Itu puasa Ada juga puasa yang tidak dihapus Syariatnya Nabi Daud Puasa sehari puasa Besok tidak sehari puasa Besoknya tidak lagi Itu adalah puasanya Nabi Daud Itu tidak dinasah atau tidak dihapuskan Sampai sekarang pun kita boleh melakukannya Termasuk diantaranya adalah Malu ini Malu ini termasuk perbuatan Atau yang diwariskan dari turun-temurun dari Nabi ke Nabi Sehingga ini malu menjadi sangat penting bagi cabang keimanan ini Kenapa? Karena malu inilah pangkal dari segala persoalan yang kadang-kadang terjadi di masyarakat Bayangkan orang kalau tidak punya malu Orang tidak punya malu itu Dia itu makan dari hasil korupsi, tidak malu Rumahnya banyak, mobilnya banyak Tapi semua itu hasil merampok Dia tidak malu itu Dan dibangga-banggakan itu tidak malu Bayangkan kalau orang sudah seperti itu bagaimana kacau-nya negara Rusak kan negara? Begitu juga malu ini menjadi sangat penting Malu itu sesuatu aib itu harus disembunyikan Malu itu adalah sesuatu yang menjijikan Menjijikan sehingga kita perlu tutupi Sehingga tutupinya dengan cara kita tidak melakukannya karena kita malu Karena kita malu Malu korupsi Malu berbuat curang Malu mengambil hak orang lain Malu untuk berbuat tidak senonoh Itu adalah malu Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Malu itu sebagian daripada iman Karena malu itu sebagian dari iman Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan It lam tastahi fasna masyikta Yen kue orang dui izin Ya sakarmu Begitu loh Sakarmu Artinya Kadang di dalam bahasa Arab itu ada bahasa yang Bahasanya itu Tapi yang dimaksudnya tidak itu Yang dimaksudkan sebaliknya Contohnya gampangnya gini Gampangnya kalau kita ini lihat Ada anak kecil Mencuri Mangga Dia naik pohon mangga Terus kemudian kita tahu Kita tahu Kita kemudian nyuruh anak itu untuk turun Tapi bahasa kita tidak Ayo turun tidak Bahasa kita Ayo nek Nang Menek si duur Menek si duur Tapi maksud kita itu bukan dia Terus kemudian menek duur Dia agar turun gitu loh Sama dengan itu Jadi kalau itlam tastahi Fasna masikta Apabila kalian tidak punya malu Ya perbuatlah segendakmu Itu artinya sebuah ancaman Sebuah ancaman Kalau kita yang tidak punya malu Maka sebenarnya kita ini Sedang diancam oleh sesuatu yang besar Keimanan kita akan hilang Itu dari sisi moral Malu itu persoalan moral Bayangkan kalau kita ini Kita lihat di masyarakat banyak sih Masih ada yang Orang yang Apa ini Buang air kecil Sembarangan Kadang-kadang di pinggir jalan Kadang-kadang di jalan itu sendiri Kadang-kadang mobilnya Dia dikencingi Itu Masya Allah Kadang-kadang orang pakai dasi Tapi Kencing di mobilnya itu Masya Allah Itu apa Tidak malu Dia tidak malu Dia pikir orang sliveran itu Tidak melihat Padahal itu melihat Semua menyaksikan Dan nanti di akhirat Ditanyakan itu Bahwa Misko la zarroh Dari sedikit saja Apa yang kita lakukan itu Perbuatan kita akan diperhitungkan Jangan dikira itu Tidak diperhitungkan Makanya kita perlu Perlu belajar tentang ilmu malu Bagaimana kita ini Menjaga muru'ah kita Muru'ah itu apa Rasa bangga diri kita Sebagai seorang muslim Yang akhlaknya itu Ditata oleh Aturan-aturan agama Kita mestinya malu Sehingga kalau Islam ini sudah Rasa malu ini sudah Ada di sekitar kita Menjadi tatanan sosial Maka ini Saya yakin Seribu persen Tidak hanya seratus Seribu persen Negara ini akan aman Negara ini akan tentram Tidak ada korupsi Tidak ada pencurian Dan lain sebagainya Kalau malu ini Diterapkan Tapi ya Apalah boleh buat Sekarang ini Gimana ya Saya ini mau ngeritik juga Gak enak juga Apalah boleh buat Negara itu ini Kadang pejabatnya Gak punya malu Pemerintahnya Gak punya malu Kalau pemerintahnya Sudah gak punya malu Apalagi rakyat Rakyat ikut siapa ini Ikut-ikut Tidak malu Kalau semuanya sudah Tidak malu Sudahlah Ini Fangtadziri Sa'ah Tinggal tunggu Sa'al kehancurannya Oleh karena itu Saya di awal tadi mengatakan Bahwa malu ini adalah Cabang iman yang penting Yang harus kita pelajari Harus kita pertahankan Sehingga Apa Katanan sosial Kemasyarakatan itu Bisa terjamin Dengan sebaik-baiknya Itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax